Tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini. Wah ini itu pernyataan juruselamat itu. Jangan kalian sanksi, saya ada menyelamatkan kalian. Kan itu apanya? Apa kata alam melalui rumput yang berbayang? Alam, saya yakin ini berkabung. Berkabung atas pernyataan gipuran itu. Ya saudara, saat ini ada tiga nama calon presiden dan calon wakil presiden yang nampaknya maju di Pilpres ataupun di Pemilu 2024. Dan kami masih tertarik sekali dari salah satu paslon, yakni pasangan Prabowo, Subianto, dan Gibran. Ada beberapa hal yang mungkin akan kami angkat dalam liputan kali ini. Apa itu? Yakni ada salah satu ucapan dari Gibran dalam pertemuan terhadap Prabowo. Dan apa komentar dari masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Dan saat ini kami sudah berjanji dengan Koordinator Wilayah Politik, Monitoring, dan Hukum Sumatera Utara, Ghandi Parapat. Bang Ghandi, apa kabar? Siap, Bang Ghandi. Sampai lagi nih. Ya, Bang Ghandi. Kami tertarik sekali dengan... Kami taruh dulu Bang ya, mikrofonnya. Bentuk apa? Ghandi. Kami tertarik. Ada satu ucapan dari pasangan calon, yang ini tepatnya calon wakil presiden terhadap calon presidennya. Siapa itu? Dan Gibran menyampaikan, Pak Prabowo, tenang, saya sudah berada di sini. Tapi Bang Ghandi sebelumnya, Bang Ghandi berladang di hari ini. Bukan, bukan. Belum berladang ya. Saya kebetulan di sini melihat apa. Kalau ada masalah, yang pelik, yang saya pelik, saya tanya rumput yang bergoyang. Seperti pesan Ibid Ghandi. Untuk mencari kebenaran. Kebenaran menurut Bapak, belum tentu kebenaran yang benar. Dan juga kebenaran menurut Pak Apa, yang lain belum tentu kebenaran yang benar. Tapi saya yakini, seperti yang pesan Ibid Ghandi. Coba tanya rumput yang bergoyang. Nah, tentang hal itu. Baik. Coba mau ulangi lagi. Apa-apa kira-kira. Memang saya, saya tonton sekilas itu. Yang saya tonton itu, ada di situ pertemuan-pertemuan beberapa toko nasional. Dan ketua-ketua umum partai. Sangat mengindolakan. Sepertinya dalam film tersebut, hanya Gibran lah penyelamat mereka. Tanpa Gibran, mereka akan hancur lebur. Seperti itu. Tapi coba ke Bapak ulangi dulu. Ya, baik. Tapi Bang Ghandi, kami memastikan lagi Bang Ghandi. Komentar Bang Ghandi hari ini yang kami tanyakan dan disampaikan kepada publik bukan rasa kebencian Abang atau kontroversi Abang. Karena kami mengetahui Abang mendukung pilihan dari yang didukung oleh Pak Andika Perkasa ya. Benar. Dan meskipun sampai sekarang belum ada komentar dari Pak Andika Perkasa tentang dukungannya. Ke arah mana ya? Ya tetap Pak Andika Ganjar. Ya Ganjar, yaudah. Kalau Ganjar pilihan Pak Andika, ya Ganjar lah sama saya. Dari dulu itu. Tapi belum ada. Hanya memang, hanya memang, hanya memang di antara mereka ada yang saya kagumi. Itu Anis. Itu tidak bisa saya pengkir. Saya sangat kagum saat ini sama Anis. Baik, kita kembali lagi ke komentar Bang. Ada pernyataan tadi kami sampaikan dan kami akan tayangan dulu kepada Anda. Yang saya hormati. Ketua Umum Gerindra, calon Presiden, Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Intinya di dalam pertemuan tersebut, Gibran menyatakan secara terus turang di hadapan orang banyak Bang ya. Sekiranya saya tonton itu, ada Pak Prabowo bergembira ria mereka. Sepertinya, wah kami selamat. Ada juru selamat ini. Itu, itu apanya. Jadi untuk membenarkan. Maksudnya gimana Pak? Gibran sebagai juru selamat. Sepertinya, dengan kebahagiaan mereka itu. Padahal mereka ketua-ketua Umum dan Negarawan. Menteri, Menteri Pertahanan Negara Republik Indonesia. Pak Prabowo ini. Tapi dengan pernyataan siapa ini, wah saya, ada saya di sini. Memangnya si Gibran ini siapa? Inilah pernyataan orang ajaib menurut kami ini. Ajaib kalilah dia. Mungkin, kalau yang namanya ajaib ini ada umur 3 tahun, gitu kan? Di sekolah. Sampai ada, saya baca itu baru-baru ini orang Cina. Seumur 10 tahun sudah dokter. Ya, sudah dokter. Tapi di sekolah atau di kuliah, saya dengar ini. Nggak rata-ratanya ini. Mungkin Menteri Pertahanan di kuliah dengan anaknya Pak Presiden ini. Tapi setelah Pak Presiden, Joko Presiden. Wah, mereka mehebat. Luar biasa seperti ini lah. Seperti anak buah dia, Pak Prabowo ini. Tenang saja lah. Baik, Bang Gendi. Kita akan kupas satu-satu. Luar biasa. Analisis. Mengapa Prabowo berpasangan dengan Gibran? Pertama, Prabowo cukup matang, Bang ya. Iya, sangat baik. Yang kedua, Gibran. Kenapa memilih Gibran sebagai wakil, kalon wakil presidennya? Karena ingin merebut suara dari Gen Z atau kaum milenial. Nah, Bang Gendi menilai seperti apa? Mungkin itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo. Bahwasannya, oh inilah kaum milenial. Karena muda. Banyak yang diharapkan Pak Prabowo yang lebih muda adalah yang baru lahir itu. Kalau masalah lebih milenial. Tapi barangkali yang diharapkan, ini barangkali, bukan menuduh, sorry Pak Prabowo ya. Barangkali yang diharapkan Pak Prabowo, salah satu, dia akan selamat menggandeng anaknya presiden itu. Maksudnya ini mana? Selamat dari apa? Itulah selamatnya. Tahu kami kan sampai saat ini belum dibuka keputusan Prabowo memiliki kasus apapun. Ya, barangkali. Barangkali. Karena kebahagiaan itu saya lihat. Kalau kemarin di media masa, Bang Gendi, kita sudah melihat ada beberapa menteri yang sudah dipanggil KPK, yang menjadi tersangka juga, sudah diperiksa, kan gitu. Dan Pak Prabowo juga belum. Tidak pernah. Jadi Bang Gendi menyampaikan ada permasalahan di Pak Prabowo. Barangkali, barangkali ada persamaan mereka. Tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini. Wah, ini itu pernyataan juruselamat itu. Jangan kalian sanksi. Saya ada menyelamatkan kalian. Kan itu apanya. Nah, tapi biar lebih benar, biar lebih pasti, saya akan menanyakan rumput yang bergoyang. Apakah bergabung alam? Bentar. Saya selalu apa? Kalau saya maaf, apa-apa saya tidak percaya. Tapi kalau, apa jawaban rumput yang bergoyang? Saya sangat yakin itu. Bang Gendi, ini kan kalau kita mendengar pernyataan, tanya saja rumput yang bergoyang. Ini kan menjadi satu sindiran ataupun satu perumpamaan, Bang. Tidak benar-benar kita harus bertanya dengan rumput. Nah, Abang melakukannya langsung. Bertanya dengan rumput. Apa jawaban dari rumput, Bang? Nah, mari kita tanya. Coba renungkan, coba konsentrasikan apa? Apa kata rumput yang bergoyang? Bagaimana dengan situasi politik negara Indonesia? Dia, Bang. Tidak ada jawaban. Kan bergoyang dia. Karena Bang Goyang tadi, Bang. Betul. Jawaban itu tidak bahasa kita. Kita harus punya perasaan dengan dia. Nah, alam. Kalau sesuatu, kita ini hidup. Hidup kita ini harus menyatu dengan alam. Tanpa alam bersahabat dengan kita akan mati. Di sini pun akan mati kita. Kalau tidak bersahabat dengan alam ini. Jadi, saya meyakini apa kata alam ini. Apa kata alam melalui rumput yang bergoyang. Alam, saya yakin ini berkabung. Berkabung atas pernyataan Gibran itu. Saya juga berkabung. Tapi, saya tidak menyatakan hal itu kejahatan. Nah, coba bayangkan. Anak di bawah 40 tahun. Atau oke lah, dia wali kota. Hormat gerak. Hormat gerak Pak Gibran. Tapi, apakah Pak Gibran ini, anak Pak Presiden ini, tidak ada, Kongkali Kong dengan apa itu? Dengan makamah konstitusi itu. Nah, ada dungan kita, Kongkali Kong. Di mana? Umur tidak bisa, tapi dibuat lagi masalah lain. Harus pernah atau lagi menjalankan tugas. Seperti wali kota dan apa? Sebagai kepala daerah ya? Kepala negara. Itu kan pintarnya orang yang akan membuat keputusan biar diakini oleh orang. Tapi keputusan makamah konstitusi yang sekarang itu banyak diprotes. Bukan saya memprotes. Karena saya tidak ahli hukum. Ahli-ahli hukum yang memprotes. Coba, Bapak Paca. Nah, jadi apakah ini? Jadi atas dasar itu, saya rasa alam ini melalui rumput yang bergoyang ini bergabung. Nah, jadi ini kan harus sama-sama kita menjaga negara ini. Melalui apa yang harus kita bisa sampaikan. Melalui kata-kata ya kan harus kita sampaikan. Alam bergoyang dia. Ngapain Pak Gandhi datang ke sini? Kan seperti itu dia. Saya menanya bagaimana dengan pernyataan Gibran dihadapan oleh tokoh-tokoh nasional. Negaraan-negaraan itu yang begitu bergembira. Sepertinya Gibran itu juru selamat. Mereka-mereka itu seperti Pak Prabowo. Coba lihat si Madulap itu begitu bahagia mereka. Di balik semua ini yang tidak diketahui oleh publik, Abang menduga ada deal-deal politik agar kasus-kasusnya mungkin tidak terungkap. Mungkin. Apa bahannya? Tidak tercuat ya? Ya, itu itu barangkali. Tapi alam pun apa? Cuma jawabannya hanya kami bergabung. Masalah kasus, masalah apa tidak jelas jawabannya. Baik. Kami sudah dapat Pak. Jadi Abang sebagai tokoh masyarakat Sumatera Utara juga kami ingin mengajak masyarakat Sumatera Utara tidak satu persepsi memang sama Abang tapi bisa tidak Abang menggambarkan dari tiga calon presiden yang ada mungkin nanti akan bertarung di pemilu 2024. Ada Ganjar Pranowo, Mahfud MD, lalu ada Anies Baswedan, Muaymin, Iskandar, dan juga Prabowo-Fugio Gibrant. Dan Gibran ya. Tiga capres dan jawabers ini Bang. Pandangan Abang seperti apa? Dan harusnya masyarakat ke arah mana? Nah saya tidak mengguruh ya tapi ini ya pengalaman saya atau jawaban yang diberikan oleh alam ke saya. Baik. siapa yang membicarakan apa? Membicarakan Jokowi dan grupnya yang beralih ke atau yang meninggalkan PDP itu akan gagal. Nah jadi kalau PDP mega itu mau menang tak usah dibicarakan Jokowi itu dan Gibran jangan dibicarakan bagaimana sosok apa Ganjar dengan Mahfud itu yang harus dibicarakan. Nah tapi ini bisa sangat menguntungkan oleh Pak Anies dan Muhammad kalau ini saya selalu dibicarakan oleh dua kelompok ini tutup mata mereka akan menang. Nah apakah saya setuju dengan kemenangan itu batin saya setuju tapi apakah saya tidak belum setuju karena saya kan terpengaruh atas oleh Pak Andika kenapa saya kagum Pak Andika ini dia dah lebih tahu bagaimana bangsa dan negara ini baik tadi secara mumpuni dari tiga toko ini abang ke arah mana lebih condong untuk melihat kompetensinya kalau bobot saya harus jujur kalau bobot lebih berbobot Anies dalam hal apa dia mau menyelesaikan persoalan-persoalannya yang begitu pelik yang dikatakan orang oh ini tidak bisa harus melalui eskal menteri begini-begini hantu balau sama Pak Anies itu buktinya masalah kerukunan beragama di DKI Jakarta coba lihat itu nah coba lihat kalau begitu dipublikasikan ini masalah kerukunan umat beragama tak usah kampanye Pak Anies ini tapi masing-masing dari tiga calon ini memiliki nilai apa Bang kampanye-kampanye tersendiri betul itu pintar-pintar faktanya dimana fakta buka-buka yang kita perlukan ada fakta Bang kita perlukan fakta bukan janji bukan janji atau sandiwara sandiwara ini kan jago-jago ini dan tiga-tiganya jago-jago jago-jago yang tidak pernah muncul di berjoget-joget berjoget-joget ini seperti udah mereka tahu bagaimana perasaan masyarakat itu maksudnya yang joget-joget ini lihat Pak Ganjar joget-joget Pak Prabowo joget-joget baik kan tidak salah Bang Joget-joget bukan salah saya pernah menyebabkan salah makanya saya anggap ini sebagai hiburan dulu saya saya anggap tanpa menonton mereka salah satu problem yang ada di dalam benar saya tidak selesai tapi saya setiap mau tidur saya tonton baru itu hiburan Bang Gendi Abang sudah mengajak kami tadi untuk bertanya kepada rumput dan berjalanan sekarang kami sekarang kami ingin tanya kepada Bang Gendi apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara jangan meluas Bang Sumatera Utara saja apa yang ingin Abang sampaikan ya saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat terserah diterima atau tidak sependapat dengan saya tidak masalah tapi mohon jangan marah ke saya karena pendapat saya kan itu nah saya harap kepada seluruh lapisan masyarakat ini pemilihan presiden ini bukan pemilihan kepala desa pemilihan keprodata ini di tangan mereka lah saya anggap ini bubar atau maju atau semakin maju Indonesia ini karena lima tahun loh bisa suka-suka mereka suka-suka presiden ini membuat mereka yasa apa bagaimana bubar bagaimana mempertahankan nah diantara mereka yang ketiga ini saya lihat nah coba saya tidak mempengaruhi kita buka lagi masalah pernyataan Gibran itu saya ada di sini nah ketenangan bagi batin mereka saya lihat ada nah apakah kita percaya dengan itu nah apakah kita percaya dengan itu masalah simak ini jangan karena anak presiden jadi kita yakini kita harapkan itu nah jadi kepada pak presiden juga harus melihat ini apa hebatnya anak bapak itu lihat apakah di sekolah punya prestasi yang luar biasa tidak tapi setelah bapak jadi presiden muncullah ini anak dan menantu baik baik bagian nih terima kasih banget atas komentar abang semoga ini bermanfaat bang ya bagi masyarakat kalau bisa tahu saya pun terima kasih tapi oke lah baik kami ambil kembali mic ya bang ya siap baik sampai jumpa bang di sese selalu ya dengan kita di sodara wancar kita dengan korwil PMPHI Sumatera Utara dan di parapan saya Prasidio untuk program eksklusif sampai jumpa selamat menikmati